Intro Aku disini sebagai pingkan, si pingkan ini anaknya Om Joni, Om Reh, cucunya Om Arimam, pacarnya si Brando. Terus, jadi ini sebenernya seputaran keluarga, seputaran percintaan, hubungan satu sama lain, gitu aja sebenernya. Dan aku disini ya, gadis SMA Menado lah gitu ceritanya. Aku rasa sih kenapa salah satu alasan pemainnya semua dari Menado juga ya, biar kita juga ada kebanggaan sendiri gitu. Terus kita bisa pulang kampung juga gitu. Dan pasti beda lah rasanya kalo kita dari sana, asal dari sana, terus kita memerankan orang sana juga gitu. Pasti beda lah. Tiba-tiba ada laki-laki di saya muncul. Yang kata Oma, dia tuh kita pepapa. Tapi saya lahir besar di Jakarta, jadi agak susah aja dengan bahasa segala macem. Tapi langsung bisa juga akhirnya. Kan udah ada reading, workshop segala macem. Terus-terusan kita ngomongnya juga menado-menado gitu. Gampang sekali sebetulnya. Tapi karena anak muda jaman sekarang kan gak terlalu, apa namanya, ngomongnya gue lu gitu segitu gitu ya. Jadinya dengan adanya syuting ini, mereka jadi orang menado lagi. Hal menarik pasti kehidupan ya, kehidupan dan kebudayaan menado itu seperti apa ya. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Sutradara dan juga Om Ray juga. Hal menarik itu lokasi 100% kita syutingnya menado. Itu satu. Terus menggunakan bahasa menado. Terus pemain-pemainnya semuanya orang menado juga, orang daerah. Terus kita juga memang, apa ya, sampai Sutradara-Sutradaranya juga itu orang menado semua. Jadi memang kita mengangkat daerah menado Sulawesi Utara ini menjadi satu hal yang harus dibanggakan dan bagian dari Indonesia itu sendiri. Kayak tadi yang udah dibilang juga sama Om Ray, bahwa kalau bisa tuh jangan berhenti di menado aja. Tapi di daerah-daerah lain kita berkarya buat daerah-daerah itu sendiri. Apa yang anak belajar selama 18 tahun di laut? Merupakan satu kebanggaan lah. Ini mimpi saya juga sebagai salah satu putra daerah dari Ibnado, dari Sulawesi Utara. Kalau dulu ngefans sama mereka, sekarang bisa main film sama mereka itu merupakan satu hal yang mungkin bagi sebagian orang itu cuma mimpi gitu kan. Apalagi buat orang-orang daerah. Terus bisa kagam sama Om Arima. Ini legenda-legenda film di Indonesia nih. Jadi suatu kebanggaan dan saya percaya sih film ini akan menjadi dampak yang besar buat Indonesia khususnya menado Sulawesi Utara. Dan buat orang-orang Sulawesi Utara, orang-orang menado dimanapun mereka berada. Karena bukan cuma di Indonesia, banyak sekali orang-orang menado di luar. Di Belanda, di Amerika, itu banyak sekali. Jadi ketika mereka kangen sama menado, mereka akan pasti cari film ini. Dan gaung film ini tuh udah sampai keluar sana gitu. Tidak tahu. Bagaimana? 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 Kalau gitu kita nonton film ini pada tanggal 1 Desember. Sudah mulai di bioskop-bioskop. Jadi awas kalau nggak nonton. Tentu. Bahwa orang di Manado ini tidak menganggap manusia itu menurut statusnya kedudukan atau jabatan. Tapi fungsinya sebagai orang tua. Jorden, nggak yang bicara Pabaskom. Tentu. Jujan volcano